Intro PLT Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman meninjau alokasi pusat jajanan para pedagang kaki lima di depan kantor Satpol PP Cianjur, Jalan Muhammad Ali, No. 57, Solok Pandan, Cianjur, Rabu 26 Desember 2018. Turut mendampingi pada kegiatan tersebut, Kasatpol PP beserta jajarannya, Kabag Humas dan Keprotokolan Setda Kabupaten Cianjur. Dalam peninjauannya, PLT Bupati Cianjur menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menyiapkan tempat untuk jajanan yang berada di depan kantor Satpol PP dan pemadam kebakaran yang beralamat di Jalan Muhammad Ali, No. 57, Solok Pandan, Cianjur. Di dalam area jajanan tersebut, bisa menampung sekitar 90 lebih para pedagang kaki lima yang berada di pinggir trotoar di wilayah Jalan Siti Jenab dan Muhammad Ali, karena di dalam area tersebut masih dalam tahap pengerataan lahan. PLT Bupati berharap, dengan tersedianya tempat jajanan ini, tidak ada lagi para pedagang yang di pinggir jalan, karena keberadaannya menjadi tidak nyaman, menghalangi bagi pengguna kendaraan dan pejalan kaki, dan resikonya juga bisa diamankan oleh Satpol PP. Jadi Alhamdulillah, kami ya pemerintah Kabupaten Cianjur telah menyediakan tempat untuk jajanan. Saya berharap dengan tersedianya ini, nanti tidak ada pedagang di pinggir jalan. Di pinggir jalan itu tidak nyaman, menghalangi kendaraan, menghalangi pejalan kaki, dan resikonya juga diamankan oleh Dukas POPP. Nah sekarang silahkan di tempatkan. Kami memberi solusi, sehingga nanti pedagang itu nyaman. Dan mudah-mudahan kalau sudah terlokasi di sini, para pembeli akan datang. Akan datang, dan insya Allah ini akan ditatang dengan baik. Jadi ke depan, kalau masih ada pedagang yang dipinggir jalan, ya tidak maaf bagimu, kami sudah menyediakan cerana yang disini. Pemerintah pun sudah memberikan solusi, sehingga pedagang tersebut merasakan nyaman. Mudah-mudahan, dengan dialokasikan tempat para pedagang kaki lima, di sana para pembeli bisa berdatangan, dan untuk ke depannya, tempat tersebut akan ditata dengan baik.